Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Sekarang sedang mengikuti pelajaran harus tetap menjaga kesehatan. Apalagi sekarang ini musim pandemi. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pagi ini kita akan belajar tentang tema 8 sub-tema 3 pembelajaran 2. Di mana tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Yang pertama, kita dapat menemukan penggunaan huruf kapitan. Kita lihat. Untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan di layar. Materi yang pertama, yaitu tentang kegiatan menunjukkan persatuan dalam keberagaman di sekolah. Ya, kita lihat. Kita amati bersama gambar itu. Di situ telah Bu Guru sediakan gambar. Sebuah percakapan. Antara siapa itu? Bu Guru dan Siswa. Percakapan antara Bu Guru dan Siswa. Mari kita simak percakapannya. Hati-hati mengupas kerangnya ya nak. Yang mana Udin dan teman-teman ingin membuat kerajinan dari kulit terang. Ya, Udin dan teman-teman melakukan membuat keranginan dari kulit terang secara rukun. Sikap mereka mencontohkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Jadi, anak-anakku kalian diharapkan bisa bersikap rukun dengan temannya. Baik dalam bermain, dalam belajar, ataupun dalam berdiskusi. Kalian harus tetap menjaga kerukunan. Meskipun kadang-kadang dalam bermain, dalam belajar, kalian terjadi kesalahpahaman. Ya, terjadi pertikaian, pertengkaran. Ya, itu bukan untuk mencerai beraikan kita. Tetapi itu merupakan salah satu wujud dari persatuan dalam beragaman. Ya, biar tambah semangat. Coba sekarang bukuru pengen dengar cerita kalian. Cerita kalian tentang kegiatan yang pernah kalian lakukan bersama temannya. Pasti kalian punya cerita dong, ya kan? Pasti punya cerita kegiatan apa yang pernah kalian lakukan dengan teman. Ayo, siapa yang mau bercerita? Saya, bu. Kemarin saya pergi mengaji bersama Arif dan Arif. Jadi, Tegar itu pergi mengaji bersama siapa, Tegar? Alfan dan Arifin. Tegar juga bercerita bahwa Alfan pergi mengaji bersama Alfan dan Arifin ya, Tegar ya. Ini merupakan contoh kegiatan yang kalian lakukan bersama teman. Kita lihat lagi di layar. Di situ ada beberapa contoh sikap yang dapat mewujudkan kesatuan antara lain. A, menghargai teman. Nah, seperti tadi contohnya sudah Tegar berangkat bersama-sama dengan Arifin, dengan Alfan, menjemput Arifin. Itu sudah menghargai teman ya. Nah, perhatikan gambar di bawah itu. Nah, itu ada gambar apa itu? Bermain. Iya, betul. Itu ada gambar anak-anak sedang bermain. Ada permainan pindan ya, anak perempuan itu. Nah, dari permainan yang kalian lihat di layar, permainan mana yang membutuhkan kerjasama dengan teman? Hei, yang mana di layar? Di layar, nak. Di layar. Pony. Dengan sepak bola. Kalau tidak kerjasama, kita tidak akan menang. Tidak bisa mencetak. Itu beberapa permainan yang membutuhkan kerjasama. Sudah betul kalian menyebutkan. Barusan ada volley, ada basket, ada gobak, sodor, dan permainan kasti. Yaitu tentang penggunaan huruf kapital. Kalian masih ingat, tak? Huruf kapital itu huruf apa? Harus. Nah, bagus. Huruf besar. Huruf kapital itu adalah huruf besar, ya. Nah, kalian masih ingat, tak? Penggunaan huruf kapital itu digunakan untuk apa saja? Nama orang. Nah, betul sekali. Huruf kapital itu digunakan yang pertama untuk awal kalimat. Kalimat, nama orang, nama hari, dan nama Tuhan. Sini, Bu Guru, ada contoh. Ada contoh. Ayo dilihat berikutnya. Dilihatkan di situ ada contoh kalimat. Penggunaan huruf besar atau kapital dipakai di awal kalimat. Nama orang, nama hari, penulisan kata Tuhan. Bu Guru bertanya, kenapa nama Udin, keluarga Siti, dan Beni itu ditulis huruf besar? Karena nama orang. Karena nama orang. Betul ya, karena nama orang. Sekarang kita lihat yang belakang. Itu juga ada tulisan merah. Ya, di situ ada tulisan yang salah. Apa tulisan yang salah di situ? Di tulisan apa? Udin dan keluarga libuan ke pantai Parangkritis. Apa yang salah? Tulisan pantai Parangkritis yang salah. Yang betul, seharusnya tulisan pantai Parangkritis ditulis pakai huruf besar. Di situ, selain Udin membuat kerajinan, Udin juga belajar membuat atau bermain di pantai. Ya. Kalian pernah bermain di pantai? Ya, pernah. Pernah. Ya, pernah. Kalian pernah main di pantai? Di pantai mana yang pernah kalian tinggini? Putih. Ya. Kalian pernah bermain di pantai Pasir Putih ya? Ada yang di Duta, ada yang di Pasir Putih. Di pantai, kalian pernah enggak melakukan lomba jalan dan lari? Tidak. Oh, tidak ya. Kalian tidak pernah sama sekali berlomba atau melakukan kegiatan lomba jalan dan lari di pantai. Nah, di situ sekarang kita lihat dulu aturan dalam bermain lomba jalan dan lari. Nah, yuk. Yuk, biar Bu Guru tidak ngoceh terus seperti orang jual jamu ya. Sekarang gantian coba. Bu Guru pengen tahu yang baca adalah Ezar. Yuk, dibaca Ezar. Jadi, kita lanjutkan lagi ya. Itu ada beberapa manfaat jika kita berolahraga jalan atau lari. Yang pertama, melatih kekuatan otot kaki. Yang kedua, supaya badan lebih sehat. Itu empat manfaat jika kita berolahraga jalan dan lari. Nah, sampai sini tentang pelajar pagi hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Sudah paham? Tidak. Nah, kalau sudah paham, kalian lihat LKPD yang sudah Bu Guru kirimkan tadi pagi di WA. Ya, ada LKPD yang tadi pagi sudah Bu Guru kirimkan di WA. Kalian kerjakan. Kalian masuk ke kelompok kalian masing-masing. Seperti kemarin. Kemarin sudah Bu Guru bentuk kelompok kan? Di pertemuan kemarin. Nah, sekarang kalian masuk ke kelompok kalian masing-masing. Kalian diskusikan untuk mengerjakan LKPD. LKPD yang sudah Bu Guru kirimkan. Ayo, masuk. Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan temannya. Ada kesulitan? Coba dilihat di LKPD-nya. Tidak kesulitan, enggak? Ayo. Ya, LKPD-nya. Diskusikan dengan temannya. Kalau sudah selesai pengerjakannya, Bu Guru tunjuk sekarang perwakilan dari kelompok A untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo, kelompok A dibaca. Satu, belajar membuat kerajinan ketupat bersama Bina dan Amiro. Ini jawaban dari kelompok A. Kita baca bersama dulu. Bu Guru bacakan tadi. Dari kelompok A, tadi ada belajar membuat kerajinan ketupat bersama Bina dan Amiro. Benar, kelompok A? Benar. Benar. Ini dan kelompok B, tadi Bu Guru juga mendengar. Pergi mandi di sungai bersama dengan Halil, Tergan, dan Ilyas. Benar, kelompok B? Benar. Benar, ya. Tapi jangan mandi di sungai, ya, nak. Kalau kalian kan masih kecil-kecil. Kalau mandi di sungai harus ada orang dewasa. Jangan mandi sendirian, ya, Diki, ya. Tegar, Ilyas, ini. Hati-hati kalau mandi di sungai. Nanti kamu hanyut. Ya, anak-anak, ya. Kalau bisa, mulai sekarang. Tidak usah mandi di sungai. Tidak punya kamar mandi, kan, semua? Tidak punya. Sudah punya. Jadi, tidak usah mandi di sungai, ya. Ya, sekarang kita sudah hampir selesai di pelajaran untuk pagi hari ini. Ada yang mau ditanyakan, Dak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang mau ditanyakan. Sekarang bergantian. Bu guru yang bertanya sekarang. Yuk, sekarang bu guru bertanya. Pagi ini, kita belajar apa saja? Tidak ada yang berjalan dengan ini di pantai. Pagi ini, kita belajar yang pertama tentang? Kegiatan persatuan di sekolah. Kegiatan di sekolah. Kegiatan persatuan dalam keberagaman di sekolah. Yang lain, mana ini mikrofonnya? Ya, dihujukkan. Terus, yang kedua. Huruf kapital nama tempat. Yang ketiga, hari ini kita belajar apa? Aturan lomba berjalan dan lari di pantai. Yang ketiga, aturan lomba berjalan dan berlari di pantai. Kalian sudah paham belum tentang materi pagi ini? Paham. 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 Kalau kalian dan ada yang mau ditanyakan, kita tutup, kita akhir-akhir pelajaran pagi hari ini. Jangan ucapan syukur. Ayo, 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 ucapan doanya, Izar. Terima kasih, anak-anakku yang sudah dipergi hari ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.